Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bila kita berolahraga di pagi hari khususnya di akhir pekan ada dua jenis olahraga yang menonjol bersepeda dan jogging dua olahraga ini selain perlengkapan awal relatif tidak membutuhkan biaya besar kita tidak membutuhkan biaya sewa lapangan peralatan habis parang perakai dan lain-lain nah manakah olahraga yang terbaik yang bisa kita lakukan manfaat bersepeda dan jogging satu latihan kardiofaskular kedua jenis olahraga ini bersepeda dan jogging sama-sama masuk dalam kategori olahraga yang membentuk sistem kardiofaskular menjadi lebih baik latihan kardiofaskular akan memperkuat hati mengurangi kemungkinan serangan jantung dan mengembangkan stamina tubuh menjadi lebih kuat dua, pembakar kalori latihan kardiofaskular sumber energi yang dibakar adalah lemak sehingga kita bisa lebih menjaga keseimbangan kalori bila pembakaran lemak tersebut diikuti oleh pola makan yang sehat berpotensi untuk menurunkan berat badan tiga, menjaga otot olahraga lari tidak akan membentuk otot kecuali kita seorang pelari sprint tetapi jogging dan bersepeda membuat kita bisa mempertahankan masa otot tanpa lemak kelebihan bersepeda dibandingkan jogging satu, dampak pada tulang persendian dan otot jogging berpotensi membahayakan lutut kita apalagi bila jogging tidak disertai dengan teknik yang benar setiap benturan yang disebabkan oleh hentakan kaki akan diserap oleh persendian dan bila beban tersebut terjadi terus menerus dengan intensitas yang tinggi berpotensi merusak persendian kita terutama lutut sedangkan bersepeda relatif tidak terlalu membebani lutut bila teknik mengayuh kita benar yang kita andalkan adalah otot paha dan betis tanpa ada benturan yang membebani lutut dua, membangun otot cara kita mengayuh pedal membantu tubuh dalam membangun otot pinggul dan paha menjadi lebih kuat tiga, rendah cedera bersepeda relatif lebih aman dari resiko cedera berdasarkan statistik Men's Health UK hanya ada 6 cedera per 1000 jam dalam bersepeda sementara jogging akan mengalami 11 cedera per 1000 jam empat, lebih menyenangkan tidak ada yang bisa kita lakukan lebih banyak ketika jogging dibandingkan ketika bersepeda dengan bersepeda kita bisa menjelajah wilayah yang lebih luas dibandingkan jogging lima, mengembangkan keterampilan ketika bersepeda kita akan mempelajari keseimbangan kontrol dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat enam, area jangkauan lebih luas kita bisa melakukan perjalanan ke suatu tempat antara 20 sampai 100 km dengan bersepeda tetapi jarang orang jogging 20 km sehari tujuh, lebih banyak jalan-jalan jangkauan bersepeda yang lebih luas membuat pesepeda lebih banyak kesempatan menikmati pemandangan yang indah yang pada akhirnya bisa menjadi booster semangat bagi kita untuk menghadapi rutinitas berikutnya delapan, banyak teman bersepeda lebih merupakan olahraga komunitas dibandingkan olahraga individu bagi sebagian orang kebanyakan pesepeda berkumpul bersama kecuali kita lebih memilih untuk bersepeda seorang diri kesimpulan jogging dan bersepeda sama-sama baik untuk kesehatan kita pada akhirnya itu tergantung pada apa yang lebih kita sukai namun jika kita adalah seorang pelari yang mulai mengalami nyeri lutut atau rasa tidak nyaman pada bagian lutut mungkin sudah saatnya mencari alternatif dan bersepeda adalah salah satu pilihan terbaik semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati